What's up guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama gue, Yopi Pradana Di video kali ini gue bakal ngebahas Tentang salah satu kolaborasi yang lagi Panas-panasnya banget nih dibahas di dunia sneakers Sesuai judulnya juga gue bakal Ngebahas tentang satu kolaborasi Dari Nike sama Off-White Dan mereka itu menamai Kolaborasi ini tuh dengan istilah The 10 Atau The 10 Iconic Sneakers Kenapa The 10 Iconic Sneakers? Karena mereka itu merilis 10 Iconic Sneakersnya dari Nike Yang didesain sama Virgil Abloh Buat yang belum tau Virgil Abloh itu siapa Virgil Abloh itu founder Sekaligus desainernya dari Off-White sendiri Menurut gue Virgil Abloh Disini tuh bener-bener sukses banget Dia bener-bener membuat sesuatu Beberakan baru Yang bener-bener beda banget dari konstruksinya Dari materialnya yang didesain Tapi siluidenya itu tetep sama Nah buat yang belum tau Ke 10 sepatunya itu apa aja Gue bakal niputin Itu ada Arden One, Nike Blazer Ada Nike Presto Ada Air Max 90 Ada Hyper Dunk Ada Zoom Fly Ada Vapor Max Ada Air Force One Ada Nike Air Max 90 Dan ada Converse Chuck Taylor Tapi disini gue bukan mau ngebahas sepatunya Atau nge-review sepatunya Karena gue sendiri pun belum punya sepatunya Tapi gue mau kasih tau ke kalian Gimana caranya dapetin sepatu-sepatu koleksinya Nike Sama Off-White ini Secara harga toko Atau harga retail Bukan harga resell Yang puluh-puluh juta itu Karena basically Harga sepatu-sepatu ini tuh Gak lebih dari 10 juta Bahkan gak lebih dari 7 juta Sebelumnya Mungkin beberapa dari kalian Ada yang belum tau Realize-nya comment sih sebenernya Nah Pertama kali booming Atau pertama kali keluar itu Masih rumor-rumor gitu Nah Virgil Abloh itu cuman ngasih Ke temen-temennya aja Kayak Drake Terus ada Seprocky Ada Neymar Ada Wake Up Dan yang lainnya Masih banyak lagi Yang di-sign sama dia di soul-nya Sebenernya bukan di-sign juga sih Kayak ditulis gitu Nama-nama mereka Terus di-kirimin satu-satu Ke artis-artis tersebut Yang biasa kita sebut juga itu Kayak sepatu franchise family only gitu Nah belakangan Tapi mereka juga merilis Di kolaborasi ini tuh Di baru empat kota Di Paris Di Milan Di London Terus di New York Nah buat yang di Asia itu Nggak perlu khawatir Karena akhirnya Nike sama Ovet Itu merilis secara global Ke 10 sepatu kolaborasinya mereka Nike sama Ovet Merilis ke 10 sepatunya secara global Itu tanggal 9 November 2017 Di tempat-tempat yang terpilih Di toko-toko yang terpilih Dan sayang banget Di Indonesia itu nggak masuk Nge-release Jadi kalian mesti agak effort dulu Sedikit Ke Singapura Untuk dapetin Sepatunya Karena yang paling deket disitu Kalau kalian mau jauh-jauh Ke negara-negara yang agak jauh Dulu bisa Tapi menurut gue Salam gue yang paling deket itu Di Singapura Nah di Singapura Kalian bisa dapetin Di off-white nya Di Orchard Road Nah Caranya itu Bukan kalian ngantri Nge-camp Segala macem Bukan kayak gitu Tapi menurut gue Ini caranya unik banget Lewat Instagram Nah Makanya gue bakal kasih tau ke kalian Gimana cara dapetinnya Nah Seperti yang gue bilang Ini tuh Revelnya unik banget Lewat media Instagram Dan disini Kalian juga bisa lihat Gue ada ikutan Buat Revel yang Jordan 1 Nah Langsung aja gue kasih tau ke kalian Gimana sih caranya Step-stepnya Untuk ikutan Revel Nike Kolaborasi sama off-white Nah Ini kalian cukup buka aja Off-white Singapura Ya saran gue sih Karena Singapura dekat Jadi kalian buka ini aja Nah Ini kalian follow Terus abis itu Kalian bisa lihat disini ya Ada foto-fotonya nih Nah Sekedar info juga Jadi Sepatu-sepatu ini tuh Tanggal Revelnya tuh beda-beda Nah Let's say coba Kalian mau yang Jordan Off-white Nah Ini ada rules nya Jadi kalian cuman cukup Follow off-white Singapura Nah Abis itu repost fotonya Kalian bisa screen capture Bisa pakai aplikasi yang Buat repost Terserah kalian Nah Nanti Di postan kalian itu Kalian masukin caption nya Size Sepatu kalian yang Yang kalian inginkan Nah Jadi misalnya US 9 Atau US 8 US 9.5 Atau 10 Itu kalian masukin aja Dan jangan lupa Ada juga Hashtag nya Hashtag nya juga Mesti kalian masukin Buat di track juga Nah Jadi hashtag nya itu Off-white Nike Singapura Jika kalian ngikutin yang Di Singapura Nah ada hashtag juga OW SG AJ1 Jika kalian mau yang Jordan 1 Nah jangan lupa juga Tag ke off-white Singapura nya Nih Nah nanti udah kalian Ikutin ini empat-empat nya Harus diikutin empat-empat nya Karena Bakal di cek juga Sebagai kriteria Buat ikutan travel nya juga Nah Jangan di private juga Nah Nanti Ini tuh Dipilih random nih Dipilih random Nah Kalian juga Cuman bisa Beli Salah satu Dari 10 Sepatu tersebut Nih Disini juga ada Tulisannya Nah Nanti yang Jordan 1 ini tuh Ditutupnya itu Tanggal 30 Oktober Jadi Kalian cepet-cepet nih Kalo misalnya mau Jordan 1 Bener-bener cepet-cepet Nah nanti Semua Pemenangnya itu Bakal diumumin Tanggal 7 November Tapi di DM Via DM Jadi gak bakal Mungkin gak bakal dipublish Gue juga gak tau Jangan lupa juga nih Kalo misalnya kalian menang Terus di DM Cepet-cepet dia langsung bales Atau gak nanti bakal ilang Kesempatan menangnya Buat Purchasenya itu Tanggal 9 Karena gue bilang tadi Rilisnya itu semua Tanggal 9 November 2017 Nah Kita lihat juga Disini tuh Nike blazer Itu sama kan sama Jordan of White ya Yang Jordan Tanggal 30 Oktober juga Terakhir Nah Kalo yang Presto itu beda Makanya tadi gue bilang Ada Dibagi beberapa Tanggal tuh 1 November Jadi kalian Cepet-cepet kalo misalnya Mau yang Nike Presto Itu cepet-cepet Langsung Tapi jangan di komen Kayak gini nih Nah ini gak bakal masuk Jadi kalian Cukup Nge-post aja Repost aja Fotonya Salah satu yang kalian mau nih Dari kesepuluhnya Itu apa aja Semoga beruntung untuk kalian Yang ikutan Revelnya Semoga tanggal 9 Kalian bisa purchase Sepatunya Di toko Retail Jadi kalian bisa beli Dengan harga murah Bukan harga resell yang puluhan juta Semoga bermanfaat Untuk kalian Video dari gue ini Segitu aja Video dari gue Di-like videonya Jika kalian suka Di-share ke temen-temen kalian Dan Di-subscribe ke channel gue Komen di bawah Jika kalian ada pertanyaan Ataupun Masukan yang lain Gue bakal balesin satu-satu Thank you banget Ya udah nontonin dari awal Sampai abis videonya Stay positive And peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.